Pemirsa aksi teror bakar kendaraan yang akhir-akhir ini merebak di kota Semarang, Jawa Tengah membuat warga kota Semarang cemas lantaran pelaku yang belum juga tertangkap. Caleg Partai Perindo Syafril Nasution menyatakan kasus pembakaran kendaraan tidak dikaitkan dengan pemilu 17 April mendatang. Teror pembakaran kendaraan yang dilakukan orang tidak dikenal masih menghantui warga Semarang, Jawa Tengah. Sedikitnya 2.6 kendaraan milik warga menjadi korban. Sebagian kelangan mengkaitkan tindak kriminal ini dengan isu politik jelang pemilu 2019. Pelaku dan motifnya pun masih diselidiki pihak kepolisian yang telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Untuk motifnya kita masih belum ketahui. Yang jelas inilah rangkaian kejadian ini tujuannya adalah meresahkan masyarakat, menimburkan keresahan masyarakat. Jadi kami berusaha untuk segera depan dengan mengungkap kasus ini. Politik ini kan sedikit-sedikit tak sesensitif. Maka saya minta itu dan polis sudah mengambil tindakan dalam sekali. Sudah mengambil tindakan dalam sekali, tim semua sudah disebab. Saya minta untuk tindak tegas itu. Kondisi ini tidak hanya mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Tengah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution juga memberi perhatian khusus terhadap apa yang dialami warga Semarang ini. Ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Semarang, kadar Partai Perindo ini meminta kasus ini tidak dikaitkan dengan isu pemilu dan pilpres. Ini jangan dikaitkan dengan rencana pesta demokrasi kita. Saya yakin tidak ada hubungan kepada situ. Ini hanya adalah perbuatan-perbuatan orang yang ingin memanfaatkan, ingin sedikit mencari perhatian. Jadi mungkin seharusnya kepada pihak berwajib, tentunya halaman polisi, bisa benar-benar tegas untuk menyusahkan ini, sehingga menambah ketenangan bagi masyarakat bahwa kita ini mau berpesta, tapi pesta kita pesta yang benar-benar demokrasi, benar-benar aman dari segala macam hal. Desakan untuk menindak tegas, pelaku sudah seharusnya dilakukan, agar pesta demokrasi Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!